Niki, kok sampai sakit Niki? Ceritanya terus Bunti kok, Niki pasir kok selalu sampai ke atas Niki? Nggak... Nggak ngantos rient, ngete Niki keadaan pasirnya. Tiap... Waktu riatin ngete Niko, Kadah yang... Istilahnya mereka medih ke mana-mana. Ngubuk... Nyukannya segedi, segedi ngete Niko, Udah terus... Sama ini... Katanya Niko. Terima kasih telah menonton! 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 di sini, karena istilahnya mereka merasa 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 ini tidak cuma keluarga yang punya makam di sini yang meninggal diri, tapi sedaya masyarakat? tidak, sedaya masyarakat tidak, 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 tidak terus ini Bapak Sugeng, menurut saya, keturunannya? tidak, saya sudah keluar dari atas saya keluar dari atas dari pada digerian salah, diceritakan jadi pergi ke sini, nama ini adalah nomor Walu Terus mereka panggilannya kalau semerap, kok tidak pernah berhubungan? Sebelah mereka berhubungan? Sebelah mereka berhubungan berhubungan? Sebelah mereka berhubungan berhubungan berhubungan, sepertinya mereka berhubungan, jualan yang murah mereka berhubungan. Anda sangat semasalah, sempat saya bahkan berhubungan yang berjiarah dan menemani saya. Saya juga minta ijin dan memberi janji dan sajati dan selamat tinggal di sana. Apa yang lain kita lampai itu? Bermanfaat untuk kami. Kita ingin berhubungan dari kami, tapi kita juga tahu. Oke Pak Mirsa, Alhamdulillah sedikit penjelasan dari beliau yaitu Bapak Sugeng Beliau memang belum seberapa tahu tentang sejarah beliau yaitu Mbak Yaideng Saya lebih baik seperti itu daripada nanti salah kita memberikan informasi kepada masyarakat Jadi makam di sini ini ada dua, yang sebelah timur beliau masih belum tahu namanya siapa Yang sebelah barat ini adalah Mbak Yaideng Nah kenapa Pak Mirsa di atas makam beliau, pusara makam beliau berdua ini kok ada pasir seperti ini Ini adalah sebagai tradisi masyarakat yang ada di sini di setiap hari raya Yang menjelang hari raya biasanya gitu, nyekar Masir gitu, jadi masyarakat yang ada di sini itu mengambil pasir, tidak tahu dari laut atau dari mana Nanti dibawa ke sini dan ditaruh di atas pusara ini Dengan mengalap berkah Beliau tetap berdoa di sini Mendoakan beliau yang sudah meninggal gitu Jadi tidak ada unsur apapun Inilah bentuk uri-uri budoyo Uri-uri budoyo sejarah zaman dulu Di sini masih dilestarikan seperti ini Ya Alhamdulillah Tapi tetap niat kita tetap meminta kepada Allah Terima kasih Pemirsa Semoga perjalanan saya Di arah saya di makamnya Mbak Deng Yang ada di desa Widengan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ini bermanfaat Bukan hanya untuk saya Tapi untuk Pemirsa Semuanya di luar sana Terima kasih Simak perjalanan saya Masih bersama saya di Hari Antagos Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih